Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, tunggu kita bersyukur sebab Tuhan itu baik dan hari ini cukup spesial bahkan istimewa karena di hari ini Ibu Gembala kita tepat usianya ditambahkan oleh Tuhan satu tahun lagi. Selamat ulang tahun Pak Ibu Gembala dan di hari yang sama juga salah satu bendahara gereja Ibu Ripka juga Tuhan tambahkan usianya satu tahun lagi. Selamat berulang tahun dan mungkin ada saudara yang lain yang berulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun juga. Bapak Ibu, hidup ini sungguh indah kalau kita dapat mengenal Tuhan dan memahami kasihnya yang besar kepada kita. Tidak hanya saat-saat ulang tahun saja kita bersuka cita tetapi dalam keadaan apapun juga setiap orang percaya dia dapat terus menaikkan pujian syukurnya kepada Tuhan. Saat ini saya mengajak kita untuk membaca Masmur Fasal 92 kita akan belajar bahwa adalah baik untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Adalah baik untuk kita menyanyikan syukur kepada Tuhan Allah kita. Mari saya akan membaca untuk kita sekalian Masmur Fasal 92. Demikian firman Tuhan. Adalah baik, mulai ayat 1 ya. Masmur, nyanyian untuk hari sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan Masmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian sepuluh tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di baik Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku. Dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Harus kita akui bahwa terkadang sangat sulit ya untuk mengucap syukur, memuji-muji Tuhan. Apalagi saat kita menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Apabila kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Ya mungkin ada masalah dalam keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah kesehatan. Tiba-tiba mendadak kita sakit. Seringkali kita bersungut-sungut karena keadaan-keadaan yang seperti itu. Seringkali kita kecewa pada Tuhan bahkan tidak jarang ada yang marah pada Tuhannya. Bahkan di hari ulang tahun pun kalau apa yang diinginkannya tidak didapatkan, orang bisa kecewa, orang bisa marah-marah. Mungkin pestanya tidak seperti yang diinginkan, ada sesuatu yang terjadi, orang bisa menjadi marah dan kecewa kepada Tuhan. Seringkali kita mengalami persoalan dan sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masmur ini mengajar kita semua untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Mungkin kita mengalami pergumulan hari-hari ini, kita mengalami persoalan yang berat, mungkin kita sedang menghadapi satu penyakit yang cukup berat. Ada masalah yang belum terselesaikan, perhatikan kata pemasmur ayat yang kedua. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan masmur bagi namanya. Bagi Allah yang maha tinggi. Mungkin Bapak-Ibu bertanya, apa baik yang mengucap syukur kalau saya sakit ya? Tidak sembuh-sembuh, tidak selesai-selesai, sudah coba obat ini, coba obat itu, ke dokter ini, ke dokter situ. Kok ya juga belum sembuh juga. Apa baik yang mengucap syukur saat seperti itu? Apa baiknya kalau bisnis saya lagi merosot? Modal sudah begitu besar diberikan, tetapi kok masih begini saja hasilnya? Mungkin ada masalah dengan keluarga kita, anak-anak kita tidak seperti yang kita inginkan. Hidupnya mungkin cukup berantakan. Saudara, Pemasmur memberikan beberapa alasan mengapa kita harus selalu menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Harus selalu menaikkan nyanyian masmur kepada Tuhan. Ada tiga hal yang Pemasmur katakan supaya kita bisa mengucap syukur dalam keadaan, dalam segala keadaan. Yang pertama adalah kita mengucap syukur oleh karena siapa Tuhan dan apa yang telah dikerjakannya untuk alam semesta ini dan untuk saudara dan saya. Amin. Kalau kita mengingat siapa Tuhan yang sesungguhnya, mengenal dia dengan benar. Kalau kita menyadari, memahami pekerjaan-pekerjaannya yang dasyat dan ajaib. Dan kalau kita merenungkan itu siang dan malam, yang ada pasti ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, Pak Saudara, kita ini baik untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan pasti menang atas orang-orang fasik. Tuhan pasti mengalahkan orang-orang yang melakukan kejahatan. Saudara, seringkali kita menderita karena ada orang fasik di sekitar kita, ada banyak orang fasik, ada banyak orang yang berbuat jahat. Kita menderita bukan karena kesalahan kita, karena perlakuan orang-orang yang seperti itu. Tetapi kalau kita mengingat tujuan kekal, kalau kita punya perspektif kekekalan bahwa orang fasik akan dikalahkan oleh Tuhan, orang fasik akan binasa, maka kita akan tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Kadang kita lihat orang kecewa, hmm orang ini lagi. Tapi kalau ada orang fasik yang gak mau bertepat dan kita tahu mereka akan segera dipunahkan oleh Tuhan. Ada sukacita dalam diri kita. Semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Dan yang ketiga, Saudara, kita bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan membuat kita. Tuhan membuat orang benar terus bertunas, bertumbuh, berkembang, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin keadaan kita sukar hari-hari ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menjadikan kita bertumbuh subur, bertunas. Kita akan berkembang. Kita akan berbuah-buah bahkan sampai masa tua pun tetap subur, gemuk. Tapi kalau gemuk badan kurang bagus ya. Gemuk dalam artian diberkati oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Saudara, percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita, tidak sekali-kali meninggalkan kita. Amen. Amen. Memang, Saudara, kasih Tuhan tidak selamanya membebaskan kita dari masalah. Tetapi kasih Tuhan dinyatakan oleh kehadirannya dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun juga kita akan tenang kalau kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara, hal yang paling menyedihkan kalau kita benar-benar sendirian ya. Sudah tidak ada orang yang menemani, tidak ada sahabat, tidak ada teman, hidup seorang diri. Ditambah lagi kita terasing dari Tuhan. Waduh. Selaka 12 juta, sudah tidak punya teman manusia, terpisah dari Tuhan. Tetapi kalau kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita, mungkin manusia meninggalkan kita. Tetapi bersama Tuhan ada berkat, ada perlindungan. Ingat Elia di sungai Kerit. Lihat Musa di gunung selama 40 hari, 40 malam. Banyak orang-orang yang menerita tetapi bersama dengan Tuhan mereka bertahan dan mereka memiliki sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dan mereka memiliki sukacita yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Amen. Nah ini satu hal yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu perhatikan, saya tidak tahu pasti siapa yang menuliskan Masmur ini ya. Saya tidak mengerti. Ada yang mengatakan bahwa Daud yang menulisnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Masmur ini ditulis setelah pembuangan di Babel. Jadi orang-orang sisa yang kembali ke Yerusalem. Dan pada masa itulah Masmur ini dituliskan. Dan indah sekali saudara, judul Masmur ini apa? Masmur nyanyian untuk hari sabat. Masmur nyanyian untuk hari sabat. Saya pikir Masmur-Masmur yang lain juga cocok ya untuk dinyanyikan pada hari sabat. Tetapi Masmur ini diberi judul Masmur nyanyian untuk hari sabat. Saya berpikir, saya merenungkan saudara, kalau Masmur nyanyian untuk hari sabat. Artinya itu dinyanyikan pada sabat orang Yahudi. Apa maksudnya saudara? Bahwa hari sabat itu memang hari istirahat saudara ya bagi bangsa Israel. Mereka tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Tetapi tidak hanya hari sabat untuk istirahat, untuk santai, untuk bermalas-malasan. Hari sabat adalah untuk berkumpul bersama-sama, beribadah kepada Tuhan. Nah demikian juga dengan kita hari minggu saudara ya. Memang ini bukan sabat Yahudi. Tapi hari minggu kita pahami sebagai hari libur. Hari santai, hari bermalas-malasan. Atau rekreasilah kemana. Tidak saudara, hari sabat tidak untuk istirahat. Memang kita perlu istirahat. Tapi terlebih hari sabat untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ini hari perayaan saudara, hari sukacita. Dan tak kalah kita beribadah kepada Tuhan. Kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kemenangan atas maut. Disitu ada istirahat kita yang sesungguhnya. Duh mana mainnya. Disitu ada istirahat yang sesungguhnya. Kalau melihat pergumulan hidup ini, kapan bisa istirahat? Tapi dalam keadaan apapun juga kita beristirahat. Sebab kita tahu, Yesus menang atas maut. Dia bangkit dari kematian. Dia bertata di surga memerintah sampai pemulihan segala sesuatu. Dan dia akan datang kembali menjemput umat ketembusannya. Kalau kita memahami benar itu dan percaya itu. Ada istirahat dalam hidup kita. Amin. Ada apa-apa? Ya sudah lah. Syukur. Terima kasih. Apapun yang terjadi. Yesus menang atas maut. Dia yang sulung yang pertama dibangkitkan dari antar orang mati. Demikian pun yang terjadi dengan saya. Apapun yang terjadi. Di dalam hidupku. Selalu ku berkata. Tuhan Yesus baik. Amin. Justru dalam ibadah seperti ini, saudara. Suka cita itu. Meluap-luap dalam hidup kita. Makanya. Saya berharap ibadah itu bukan beban ya. Aduh. Minggu pagi lagi pelayanan lagi. Aduh. Sudah disini kita mengucap syukur. Kita bersuka. Suka cita. Karena kita melihat. Kita merayakan kemenangan Tuhan. Kita merayakan kemenangan Tuhan, saudara. Ya kita dapat cuan sekian ratus juta mungkin, sepuluh juta, dua puluh juta mungkin. Em, wah kita rayakan dengan pesta. Kita menang atas kematian loh, saudara. Dan kita dijanjikan kerajaan surga. Seharusnya kita bersuka cita. Dan merayakannya dengan ucapan syukur. Sudara kalau perspektif kita kekala, aku ini pewaris kerajaan surga. Yesus telah melakukan untuk saya loh. Masa saya? Yalah puji syukur. Hanya bagimu Tuhan. Kan gak gitu, saudara. Segala benar-benar suka cita ada di dalam hati kita. Mari kita memelihara hari-hari dalam tanda kutip sahabat sekalipun tidak seperti sahabat Yahudi yang kita miliki. Dengan cara apa? Bukan dengan kita santai-santai di rumah atau kita memikirkan yang lain. Wah banyak hiburan yang bisa kita kerjakan di hari minggu. Kita bisa mancing atau jalan-jalan atau bersepeda. Jadi kan ini hari untuk kita beribadah kepada Tuhan juga. Karena sesungguhnya dihadirat Tuhan, kita memiliki istirahat yang sesungguhnya. Dihadirat Tuhan, jiwa kita dipuaskan. Dihadirat Tuhan, kita dikuatkan dengan firman dan puji-pujian kepadanya. Ingat pujian lama itu. Dihadiratmu, aku puas. Bapak-Ibu merasa puas bagi ini. Kalau kita enggak puas dalam persekutuan, tanda tanya. Buat wrong, ada apa saudara ya? Mungkin saudara punya masalah. Kita juga punya masalah. Tapi disini kita merayakan kemenangan Tuhan. Merayakan kemenangan kita. Kita ini adalah kumpulan orang-orang yang bersuka cita. Amen. Ya memang sih ada orang yang karakternya kalem, tenang. Tapi kalem, tenang pun kalau dikasih uang 10 juta ya lain saudara ya. Kalem pun gawat, ini dikasih keselamatan, dikasih hidup kekal saudara. Gratis lagi. Enggak ada syarat. Terima dengan iman. Seharusnya tukacita tergambar di wajah kita, di sikap kita, di pujian kita, dan kesungguhan kita. Mendengarkan firman Tuhan. Amen. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Dan disini, Pemas bermembahas tentang orang-orang fasik yang makmur saudara. Ini biasanya menjadi persoalan memang. Tidak hanya zaman dulu, tetapi juga zaman sekarang. Bapak Ibu bisa menemukan banyak masalah ini di kitab masmur. Masmur 37, 49, 73. Banyak yang terganggu karena kenapa orang fasik ya. Kok sukses, kok sejahtera, kok kelihatannya gak sakit, jalan-jalan nyaman saudara. Padahal kita, lah aku ini gimana, aku percaya Tuhan, kok ini Tuhan tidak adil ini. Tuhan tidak adil. Aku yang setia kok gini-gini aja. Bapak Ibu, kalau kita punya perspektif kekekalan, bahwa Tuhan membuat kita berkembang, bertunas, berbuah, sampai masa tua kita. Dan kalau kita melihat dalam perspektif kekekalan, orang-orang fasik membuat kejahatan, mereka boleh berkembang sekarang tetapi akan dipunahkan oleh Tuhan. Tuhan seharusnya itu membuat kita sungguh bersuka cita. Tidak usah iri saudara, saya melihat banyak kejahatan. Kalau mau cerita panjang, beberapa minggu ini cukup melahkan. Tapi akhirnya selesai dengan apa saudara? Tuhan akan membuat aku bertunas, berkembang. Aku akan bertumbuh di pelatarannya, aku akan berbuah. Aku akan memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar, bahwa dia adil, bahwa dia benar. Tidak ada kecurangan kepadanya sekalipun aku melihat orang fasik. Begitu berkembang, begitu luar biasa tampaknya. Aku tahu bahwa kejahatan mereka itu hanya sementara saja. Amen saudara. Aku mengucap syukur dengan hidupku sekarang, karena di dalam Tuhan, aku akan bertumbuh. Akan berkembang, berbuah-buah. Dan aku akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Itu menyelesaikan semua masalah dan kita membuat diri kita tidur dengan pulas. Nah saudara, mari saya akan mau membagikan dengan sedikit cepat saudara ya. Saya mau membahas detail tentang tiga alasan kenapa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, perhatikan saudara. Tadi pemasmer katakan bahwa adalah baik untuk kita menyanyikan syukur, menyanyikan masmur. Karena siapa Tuhan dan apa yang telah dilakukannya. Perhatikan kata-kata adalah baik untuk menyanyikan masmur. Syukur kepada Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan masmur. Apa yang dimaksud dengan baik? Mungkin saya tidak perlu membacakan beberapa masmur ya. Tapi diantaranya ada masmur 147 dikatakan bahwa bermasmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah saudara ya. Layak kita memuji-muji Tuhan. Di dalam masmur 33 ayat 1 dikatakan bersorek-sorek lahai orang-orang benar dalam Tuhan sebab memuji-muji itu layak. Itu baik. Itu indah. Bagi orang-orang benar, bagi orang-orang jujur, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi yang dimaksud baik, mengucap syukur. Artanya saudara bahwa secara etis, Tuhan itu layak kita berikan syukur kepadanya. Amen. Tuhan itu layak kita puji. Tuhan itu layak kita muliakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, Allah itu layak kita puji. Layak kita muliakan. Layak menerima syukur dari orang-orang yang mengasihi dia. Saudara, secara emosional saudara. Mengucap syukur itu baik karena menyenangkan jiwa kita. Membuat kita bergembira. Dan kalau kita gembira, kita sehat. Hati yang gembira adalah obat. Amen. Seperti obat hati yang senang. Tapi kalau semangat patah, keringkan tulang. Jadi secara etis, memang Tuhan layak dipuji dan disembah. Kita harus melakukannya, saudara. Secara emosional itu membuat kita gembira, bersuka cita. Kalau kita, aduh Tuhan ini gimana sih? Rasanya enggak benar Tuhan. Coba kasih kendali sama saya. Saya akan buat baik dunia ini. Waduh. Enggak bisa tenang. Tapi kalau terima kasih Yesus. Senang hati kita. Amen. Kita bisa senang dalam keadaan apapun juga. Bukan bermaksud memuji diri sendiri. Saya pernah disebut sebagai smiling teacher. Sekalipun kadang-kadang ya capek. Ya ada pergumulan. Ada masalah belum selesai. Tapi bukan senyum munafik ya, saudara. Tapi memahami betapa Tuhan itu dasyat. Betapa Tuhan itu luar biasa. Betapa pekerjaannya itu menyukakan hati kita. Dan yang berikutnya, saudara. Mengucap syukur secara praktis. Itu mendorong orang lain juga mengucap syukur kepada Tuhan. Amen, Bapak Ibu. Kalau istri, cemberut. Tuami kadang-kadang juga ikut. Apa isi ini? Kalau lihat orang satunya diam aja. Orang akan jadi ikut sedih nih. Ada apa sih? Tapi coba kalau mungkin keadaan masih sukar. Ada pergumulan. Kalau melihat satu orang bersuka cita. Orang akan didorong untuk juga bersuka cita kepada Tuhan. Amen, saudara. Saudara, kalau mau bersuka cita. Tinggal di lingkungan orang-orang yang bersuka cita. Kalau saudara tinggal di lingkungan orang-orang yang cemberut. Gawat, saudara. Perhatikan, saudara. Pemasmur berkata, lebih baik bersyukur. Lebih baik menaikkan masmur karena dia layak menerima pujian syukur kita. Siapa dia yang layak? Dialah Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa aslinya Yahweh, saudara. Allah yang setia pada perjanjiannya. Dia adalah El Elyon. Allah yang maha tinggi. Dia pencipta langit dan bumi. Hanya dengan firman. Dia yang telah menjadikan segala sesuatu ini ada. Kalau kita tidak bersyukur, kita berdosa apapun keadaan kita. Kita ada sebagaimana kita ada. Bahkan kita adalah anak-anaknya. Akan mewarisi kerajaan surga. Karena dia adalah Yahweh. Tuhan yang setia pada perjanjiannya. El Elyon. Allah yang maha tinggi. Amen, Bapak Ibu. Bersyukur itu setiap saat, saudara. Perhatikan. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Dan kesetiaamu di waktu malam. Maksudnya apa? Ini bahasa kuitis. Mengucap syukur itu setiap saat, saudara. Setiap waktu. Apapun situasinya. Apapun kondisinya. Kalau saudara dalam pergumulan. Naikkan masmur. Katakan syukur. Aku akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kemudian bersyukur itu karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Ya, saudara. Perhatikan itu. Kasih setia Tuhan itu besar atas kita. Di pemasmur selalu dikatakan. Kasih setia Tuhan itu harus menjadi dasar dari ucapan syukur. Masmur 36, ayat 6 katakan. Ya Tuhan kasihmu sampai ke langit. Setiamu sampai ke awan. Kata pemasmur dalam masmur 89, ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulutku turun-temurun. Bersyukur bisa kita lakukan dengan suara kita, dengan pujian kita, dan dengan alat-alat musik ini. Amin, saudara. Dengan alat-alat musik 10 tali, dengan gambus, apalagi 150, eh maaf, emas murus 150. Hendaklah yang bernapas memuji Tuhan dengan kecapi, dengan gambus, dengan ceracat. Makanya gereja kita pakai musik, saudara. Bersyukur dan memuji Tuhan karena apa? Karena pekerjaan-pekerjaannya yang menyukakan hati kita. Ayat 5 dan 6. Sebab telah kau buat, aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Pekerjaan Tuhan ini menyangkut pekerjaan penciptaan, saudara. Kalau kita melihat ciptaannya, waduh. Langit itu menceritakan kemuliaan Al-Katuhil. Kita melihat betapa dasyatnya diri kita ini, saudara ya. Kita pasti mengucap syukur, apalagi karya keselamatannya. Kematian Yesus di atas kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Saudara, itu luar biasa. Apalagi kita melihat pemeliharaannya yang luar biasa. Kalau kita membaca Masmur, Ibrani, pasal 13, 5C. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu. Itu membuat kita bersuka cita. Dan pekerjaan Tuhan itu ditunjukkan dengan rancangan-rancangannya yang dalam. Amen, saudara. Dalam konteks ini, rancangan terhadap orang fasik dan rancangan terhadap orang benar, saudara. Orang benar akan dibuat Tuhan bertunas, dibuat Tuhan bertumbuh, berkembang, berbuah. Tapi orang fasik seperti rumput sebentar berkembang, tapi sebentar layu. Dan yang pasti, saudara, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, penciptaan, penyelamatan, dan pemeliharaannya itu membuat hati kita bersuka cita. Bapak-Ibu bangga melihat Allah menciptakan dengan hanya firmannya saja. Amen. Bapak-Ibu bersuka cita karena dia yang adalah firman menjadi daging dan mati untuk kita. Kita bersuka cita, dia memelihara kita, menyertai kita sekalipun keadaan sukar. Saudara, kalau kita terlalu malas untuk mengingat kasihnya, untuk mengingat perbuatannya, kita enggak akan bisa mengucap syukur. Ada begitu banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara mau cari, dihitung berkatmu satu-satu. Amen. Amen. Pernah menghitung, saudara? Makanya mulai pagi bangun mulai dengan syukur. Supaya sepanjang hari dikontrol dengan syukur. Malam hari sebelum tidur, akhiri dengan syukur. Karena setiap saat kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara. Kita bersyukur sebab Tuhan akan mengalahkan orang fasik. Amen. Orang fasik akan dipunahkan oleh Tuhan. Bukan punah, dihilangkan sama sekali. Tidak. Tetapi akan dihukum kekal di neraka. Kalau ada kehidupan kekal di surga, maka ada penghukuman kekal di neraka, saudara. Bahkan rencana orang fasik tidak akan mengacaukan rencana Tuhan. Karena apa? Dia bertahta di tempat yang tinggi. Dia Allah yang maha tinggi. Saudara, jangan pikir kalau ada orang yang mau menjegal kita. Ada orang yang mau menghancurkan kita. Orang fasik mau merusak kehidupan kita. Ingat kata Tuhan, kalau dia sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Kalau dia sudah mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan. Tapi kalau Tuhan sudah menjatuhkan, tidak ada orang yang bisa mengangkat. Jangan khawatir, saudara. Perbuatan orang fasik, rencana mereka tidak akan menggagalkan rencana Tuhan. Lihat kata Yusuf. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Kadang orang ngincer kita, saudara. Mau jatuhkan kita, saudara. Mau merusak pekerjaan kita. Tapi kalau Tuhan punya rencana untuk mengangkat kita, dia pasti berhasil mengangkat kita. Tuhan, tidak saya khawatir, saudara. Kalau ada orang yang berniat jahat, mau kasih apa kek? Mau kasih kembang tujuh rupa, wangi-wangian. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada satuku. Eh, salah ya? Saudara, tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Rencana orang fasik, rencana orang jahat, tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan yang terakhir, saudara. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Sebab Tuhan menjadikan orang benar, bertunas, bertumbuh, berkembang di hadapannya. Perhatikan, saya akan membaca ini penting, saudara. Ayat 11. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar. Perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang-orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh sukur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di baik Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, kenapa kita bersyukur? Karena apapun keadaan kita sekarang, Tuhan akan membuat kita bertunas, berkembang, dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Bapak-Ibu percaya? Harus punya perspektif kekekalan. Kalau kita melihatnya selalu sekarang kita akan frustasi. Kalau pencapaian itu diukur di bumi ini, kita akan stres, saudara ya. Tapi kalau pencapaian kita ukur di kekekalan, apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Amen. Ini attitude, habit yang harus kita miliki. Hidup dalam perspektif kekekalan. Nah bagaimana Tuhan membuat kita bertunas, berkembang? Perhatikan yang pertama, dia itu meninggikan tandukku seperti tanduk banteng. Dan dituangi dengan minyak baru. Tanduk itu simbol kekuatan. Tanduk juga dipakai untuk menyimpan minyak hurapan. Untuk mengurapi imam-imam. Untuk mengurapi raja. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, kita akan mengenal bahwa ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita gak akan bisa bertahan sampai sekarang tanpa kekuatan Tuhan. Saudara, melihat Ibu Gembala, wah luar biasa. Di usia 83 tahun. Dalam, dokter bilang ini kondisi yang terbaik untuk usia ini. Luar biasa. Saudara, itu karena Tuhan. Amen. Kemudian, dituangi dengan minyak hurapan itu bicara soal sukacita, kesegaran, saudara. Kata Musa, kebanggaan orang tua itu apa? Penderitaan, kesusahan. Tapi kalau ada minyak hurapan, ada roh kudus dalam hati kita, selalu ada kesegaran dalam diri kita. Tampaknya sih capek. Tampaknya susah, tapi segar jiwanya, saudara. Jangan tampaknya segar, tetapi ada kekosongan dalam hati. Jangan. Ada persoalan, ada orang tua, saudara. Ya bolak-balik rumah sakit itu wajar loh namanya orang tua. Bolak-balik berobat, kontrol tiap bulan. Saya aja yang masih segini aja sudah seperti itu. Apalagi sudah 83 tahun, atau 70 tahun, atau bahkan yang lebih tua, apalagi. Tapi kalau ada kekuatan dari Tuhan, ada minyak hurapan itu, saudara. Puh, ada sukacita. Amen. Bagaimana kita membuat kita bertunas, bertumbuh, berkembang? Tuhan memberi kemenangan atas orang-orang jahat. Kita bisa melihat perbuatan mereka, kita bisa mendengar rencana mereka. Sehingga kita bisa memproteksi diri oleh karena pertolongan Tuhan. Dan yang jelas kita diberikan stabilitas pertumbuhan dan buah. Seperti pohon korma, seperti pohon, apa namanya itu? Aras, dua pohon ini di padang pasir pun tetap supur, tetap hijau, saudara. Dan tetap berbuah pada waktunya korma itu. Aras menghasilkan minyak yang sangat luar biasa. Dan ditanam di pelataran Tuhan, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Dan yang jelas, Tuhan itu memberkati, memberi kekuatan, memberi urapan. Dan Tuhan itu menanam di baitnya, di pelatarannya. Supaya orang benar itu menceritakan kebaikan Tuhan. Amen, saudara. Luar biasa bisa menjadi tua itu adalah berkat Tuhan, saudara. Amen. Tetapi tidak berarti yang tidak sampai tua, tidak diberkati oleh Tuhan. Semua tergantung pada misi Tuhan atas hidup kita. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu artinya ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Nah, kalau kita selesai hari ini, artinya tugas kita sudah selesai, saudara. Tuhan Yesus mati muda, saudara. 33,5 tahun. Dia melakukan itu untuk apa? Untuk keselamatan jiwa kita. Mati di kayu salib, tetapi dia hidup untuk selama-lamanya. Mau mati muda, mau mati tua, kita hidup kekal untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita menjadi tua, apa maunya Tuhan, saudara? Supaya kita tetap berbuah, gemuk, segar. Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sekalipun mungkin, saudara, kita melihat kefasikan, melihat kejahatan. Mengalami ketidakadilan, mengalami pertentangan. Tapi kita tahu Tuhan itu benar, Tuhan itu adil. Tidak ada kecurangan, tidak ada niat jahat dalam Tuhan. Karena Tuhan itu benar. Dan kalau kita bisa bertahan sampai waktu itu, semua karena berkat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Mari apapun keadaan kita pagi ini, adalah baik menyanyikan syukur keberat Tuhan. Adalah baik menyanyikan masmer keberat Tuhan. Sebab siapa dia dan apa yang telah dikerjakannya. Sebab Tuhan akan menghancurkan orang-orang fasik, orang-orang jahat. Dan sebab Tuhan akan membuat kita bertunas, berkembang, berbuah untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdiri. Sama-sama kita berdiri.